Kita ke mancanegara pemirsa Israel menyerbu kompleks masjid suci ketiga umat Islam Al-Aqsa. Kekejian Israel kali ini mengakibatkan lebih dari 150 warga muslim Palestina terluka. Dan Israel menangkap ratusan lainnya termasuk remaja. Warga Palestina berhamburan memasuki masjid di kompleks Al-Aqsa. Mereka diserbu pasukan Israel sejak di luar masjid Israel sudah menembakkan peluru karet bertubi-tubi. Dan memukuli warga Palestina mulai dari yang muda, lanjut usia pengurus masjid, para medis hingga wartawan. Israel juga memecahkan kaca jendela masjid Al-Qibli untuk melemparkan granat gas serta membidikan senapan laras panjang ke arah jemaah. Ini adalah jendela-jendela bersejarah dari masa Khalifah Abbasid abad 8 yang merupakan Khalifah ketiga setelah Rasulullah. Akibat bentrokan ini lebih dari 150 orang terluka. Israel berdalih menggerakkan pasukan ke Masjid Al-Aqsa karena warga Palestina disana melempari pasukan Israel dengan petasan dan batu. Sementara menurut Direktur Masjid Al-Aqsa, Sheikh Umar Al-Kiswani, tindakan Israel terhadap jemaah Masjid Al-Aqsa adalah penindasan. Jemaah yang datang dengan damai diserang usai sholat subuh di bulan suci Ramadan.